Halo semua, kembali bersama saya di channel SOS Gamers Dan oke teman-temanku semua, di video kali ini kita akan bermain game Harvest Moon lagi Cuman ini berbeda, judulnya bukan Harvest Moon, yaitu Rune Factory 3 Kenapa saya lompat langsung ke 3, sebenarnya gak apa-apa kalian misalnya kalian player baru Rune Factory Kalian bisa lompat ke 3, langsung ke 2 atau 1, karena storynya gak nyambung Inti pemainnya adalah, ya gitu, player kita lupa ingatan ya teman-teman Dan disini kita langsung continue, Rune Factory 3, dan disini nama saya Decade dan kebunnya, kalian bisa tau ya Nah kita lanjutkan di game, ini dia, ini di Nintendo DS ya, bukan 3DS, 3DS itu Rune Factory 4 Ini 3DS, dan ini Nintendo DS, untuk emulatornya saya pakai Drastic DS ya teman-teman Kalian bisa kalian beli di playstore atau kalian cari di google, untuk link downloadnya ada di deskripsi video Ini Rune Factory 3, kita disuruh kemana ini ya Tadi saya di kebun, tadi saya nge-save, oke kesini ya Tadi saya ke tempat cewek yang ada 3 toko ya, dipenuhi bunga Wah gila, pemandangannya bagus, mungkin kalian bilang grafiknya burik ya, atau jelek kotak-kotak ya Kalian mau membandingi dengan game grafik PS4 atau Switch ya, wajar aja, jelek ya Ini suruh kemana sih Lah saya kenapa Tunggu Ini kenapa dong Kita coba Eh, gini aja Eh, salah Herb ya Kita Kenapa ya saya Salah tempat kali ya Buat 3 toko, dia di tengah Ah, ini dia Kita disuruh ke sini Dan ini dia 60 fps ya teman-teman, di handphone saya Handphone yang saya gunakan Xiaomi Redmi Note 6 Pro Di sini kita bertemu cewek yang namanya Syara Selamat datang Ini kayaknya salah satu orang yang bisa kita nikahi ya Oh, dikit, aku senang kau datang Oh, ini toko bunga Jadi, by the way, Syara ini Ya, kesukaannya Bunga ya, jadi saya spoiler sedikit, ini sukanya bunga Dan ini, rune factory ini tuh harvest moon Harvest moon Apa, fantasy harvest moon Dia versi fantasinya Kayak mana Kalian bertanam-tanam cuma Kalian akan ada monster Bertemukan dungeon ya Banyak sih Rune factory batas sekarang 4 edition ya Baru 4 edition itu di switch Dan mau keluar rune factory 5 ya Saya lihat tuh grafiknya bagus Monika berhenti Saya lakukan sesuatu ini Kenapa, saya nggak tahu Monika Tapi ini, grafiknya udah bagus Sudah 3D gitu ya Dan ini, apa Yang ngisi suaranya Voice Voice actingnya tuh bahasa Jepang ya Ini dupe edition ya Maafkan aku tentang itu Dia adikku Ini seru Saya baru nyoba Saya juga Di handphone saya sekarang Yang saya gunakan Ini ada 3 3 jenis rune factory Rune factory 1 3 Dan setelah lagi Yang frontier ya Itu grafiknya bagus Itu nintendo width Menggunakan dolpin emulator Dia berbeda dengan rune factory 3 atau 4 Dia tuh Kayak harvest moon Ya pokoknya untuk sekelas ps3 gitu lah ya Bagaimana third person gitu ya Third person Grafik udah bagus Cuman handphone saya hanya kuat Satu kali resolusi Jadi karakter kita intinya Dia tuh lupa ingatan Dia nggak tahu nama Dan kenapa bisa terjadi pada dirinya Gitu-gitu aja sih Rune factory Sama aja Ya kayak harvest moon Semua jenis rune factory Satu dua tiga Empat Taste of destiny Banyak lah Dan ini saya tidak tahu Kayak kalau harvest moon Itu kan Dia love ya harvest moon Story of season Bunga Ini nggak ada gitu Tandanya Tandanya Apa Ada selihat sesuatu ya Maaf saya udah lama Nggak upload video ya temen-temen Saya ada waktu kosong Karena belakang ini Saya sibuk ya Saya keluarga sibuk Oke Dan kita ini kenapa Kenapa tuh Coba kita Mungkin kita butuh Ini kali ya Oke kan Saya coba screenshot ya Nanti saya antanya Di grup Di grup harvest moon By the way Saya kan Saya taruh di deskripsi video Ada grup harvest moon Ya temen-temen Itu Kalau kalian mau bertanya Tengah harvest moon Di sana Kalian join ya Ke grup harvest moon Tersebut Dan mungkin Video ini agak singkat Temen-temen Maaf ya Video ini singkat Karena karakter saya Nggak tahu ini Kenapa Kita kasih Oh Yah Keburu tewas Berarti itu obatnya Dan tadi tanaman saya Ada disini ya Tanaman saya Oke ini kita Kita kenal sama Orang tua dulu Majorie Nama kundi Kayak perempuan Nah karakter kita Perbedaan run Perbedaan run Factory 1 dan 3 Ini cukup Ada Ada perbedaannya Kalau gak salah Grafis ya Grafis Dan juga Battle ya Battle Oh karin Ini game Untuk Game anime Untuk para Wibumen Untuk para Wibumen Kalau kalian Ingin Bermain Silahkan kalian Download ya 1 2 3 Ada itu Di DS Nanti link Link download Game nya Di deskripsi video Bisa kalian download Ukurannya ringan Dan emulator Untuk Nintendo DS Banyak Dan oke lah Gini saja Sudah sore juga Waktunya disana Terima kasih Setelah menonton video ini Saya mohon maaf Saya Videonya cuma sebentar ya Setidaknya saya Men share Gameplay run Factory 3 Siapa tau kalian main Mungkin kalian bosan Alah harpa sembun Harpa sembun terus ya Sekali-sekali kita main Run Factory dan Game-game Nintendo DS Karena seru-seru Kalian wajib coba Dan ini Waktu-waktu dalam ruangan Jalan ya teman-teman Dan terima kasih Jangan lupa like Comment, share Dan subscribe video ini Teman-teman Dan gabung ke Grup Harvest Moon Dan juga grup Game Android Emulator Indonesia ya teman-teman Oke Salam dari saya Oskar Sitepu Keep calm and cast off Adieu guys